Onur sedang mengecek tempat penyantaraan Hazar, hanya saja ia justru melihat Ali yang terkulai lemas di dalam mobil. Menyadari adanya hal yang tidak beres, Onur kemudian memeriksa masuk ke dalam. Betapa terkejutnya ia mendapati Hazar telah hilang, dan justru orang yang berada di situ adalah Ece. Onur segera menghubungi Aila, memberitahukan berita buruk ini. Setelah itu, Onur menangkap Ece dan membawanya ke rumah untuk diintrogasi. Wanita itu mengatakan jika ini adalah salah paham, ia bisa menjelaskan. Onur bertanya apa hubungan Ece dengan Hazar, dan kenapa ia bisa berada di sana. Ece menjawab jika ia kenal dengan Hazar, sebab dia yang telah menemukannya di panti waktu ia masih kecil. Mendengar itu, Onur kecewa kenapa selama ini Ece menyembunyikannya. Itu artinya selama ini Ece mengkhianati dirinya dan tim. Ece terus membela diri, bahwa selama ini ia benar-benar tulus membantu Onur dan tim. Tapi setelah bertemu dengan Hazar, semuanya menjadi berbeda. Onur sangat kecewa, karena selama ini selalu membela Ece di hadapan semua orang. Perdebatan pun kemudian meredak Ece bersedia jika dirinya disalahkan dari masukan ke dalam penjara. Di kantor, semua terlihat kebingungan karena jejak Hazar tidak bisa dilacak. Di sisi lain, Hilal mengatakan kepada Hazar, jika sebentar lagi perusahaan akan jatuh ke tangannya. Sebab tidak ada orang yang tahu jika keadaan mental cifan tidak baik. Hilal akan membujuk kakaknya yang akan mau pindah ke London, jadi tidak akan ada yang menghalangi mereka bekerja sama. Mendengar itu Hazar meragukan. Hilal akhirnya mengatakan jika ia akan dibantu oleh pacarnya. Baru setelah mendengar itu, Hazar mulai tertarik. Bahkan ia akan memperbantukan orang yang paling ia percaya, seorang pencuri wanita yang bernama Mavi. Ketika tim sedang berdiskusi, Onur datang dengan membawa Ece dalam keadaan terborkol. Onur lalu mengumumkan jika ia sedang membawa pengkhianat. Bahwa Ece bekerja untuk Hazar. Mendengar itu tentu saja semua merasa kecewa dan serasa masih tidak percaya. Tiba-tiba presiden virus datang dan langsung menyodorkan surat pengunduran diri yang harus ditandatangani Onur. Menurutnya ia telah gagal menjalankan operasi, yang disebabkan karena telah percaya kepada wanita pencuri. Onur tidak meminta pengampunan dan langsung menandatanganinya. Dari kejauhan, Ece juga sangat sedih melihat ini. Setelah dibebas tugaskan, Onur kemudian merenung di pinggir laut. Ia kemudian terus mengingat awal mula saat bertemu dengan Ece. Hilal memberitahu Kadir agar merahasiakan apa yang mereka perbuat. Di sisi lain, Ece kemudian diinterogasi tim. Dan saat itulah wanita itu mengatakan yang sebenarnya bagaimana awal bertemu Hazar hingga sampai saat ini. Ece mengaku jika ia tahu keberadaan Hazar. Ia juga tahu jika Hazar memiliki anak yang benar macan. Jadi menurutnya tidak ada yang lebih mengetahui Hazar dibandingkan dirinya. Ayla sebenarnya tidak mau percaya. Tapi apa boleh buat, ia tidak punya cara lain agar Onur bisa kembali. Alhasil ia memerintahkan Ali untuk melepaskan Borgol. Baru setelah itu, Ayla menekan Ece agar mau membantu mencari Hazar. Namun untuk mengetahui siapa yang telah menculik Hazar, mereka harus menyelidikinya melalui Jifan. Kadir diperintahkan Hilal untuk memberitahu Jifan jika Hazar melarikan diri. Ketika mendengar itu, Jifan sangat shock dan ketakutan. Ia yakin Jika Hazar pasti akan mengejarnya karena menolak membantunya mengeluarkan dari penjara. Setelah itu tiba-tiba Hilal datang dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jifan akhirnya yang menceritakan sendiri kepada Hilal. Hilal pun menyarankan agar kakaknya segera melarikan diri ke London. Tapi untuk saat ini kakaknya itu menolak. Sementara itu di sisi lain, Onur seperti orang linglung mendatangi Mufit Bay. Dia memohon agar diizinkan ikut bekerja sambil menenangkan diri. Di kantor, tim sedang berdiskusi. Mereka hanya diberi waktu dua hari untuk menyelesaikan operasi. Ali begitu terpukau dengan kecantikan Melek. Di mata Ali ketika gadis itu berjalan seperti slow motion. Tiba-tiba Melek berteriak, jika Ece benar, Hazar memiliki anak. Presiden Virus mengangkat Ayla sebagai leader untuk menyelesaikan misi ini. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan tetap tidak berhasil, maka tim ini akan dibubarkan. Ayla kemudian bertanya, apabila Hazar ditangkap, apakah Onur bisa kembali? Presiden Virus mengatakan jika ia akan memikirkannya. Melek memberitahu Ayla jika Hazar benar-benar memiliki anak yang masih sekolah. Mufit B tahu jika Onur sedang banyak masalah. Namun yang terlintas di pikirannya, Onur sedang memikirkan cinta. Ece selesai membuat surat pernyataan jika ia akan membantu menemukan Hazar. Ayla berkata, meskipun ia menulis surat itu, Onur tidak bisa membacanya. Mendengar itu Ece sedih, namun ia tetap bertekad untuk menemukan Hazar. Onur mulai gerah diceramai Mufit B yang semakin sok tahu. Di sisi lain, Hilal menghubungi Hazar, memberitahu jika kakaknya menolak pindah ke London. Jadi lebih baik mereka memikirkan rencana lain. Hilal semakin kesal karena tidak bisa menghubungi Onur. Ece meminta maaf kepada tim, namun ia berjanji akan membantu mereka menemukan Hazar. Misi pertama adalah menemui Jifan dan ia meminta bantuan Melek. Ali dan Melek protes kenapa Ayla masih mempercayai wanita ini. Ayla menjawab, dengan atau tanpa dia, besok tim akan dibubarkan. Ayla menyadarkan sebuah kotak kepada Ece dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ia mengaku jika hadiah itu dari Onur yang tidak sempat mengucapkannya. Kadir memperdengarkan rekaman kepada Jifan. Yang berisi ancaman dari Hazar yang akan terus mengejarnya. Jifan akhirnya memberitahu Hilal akan lebih baik jika dirinya pindah ke London. Selfie menguping pembicaraan ini lalu memberitahukannya kepada suaminya. Mereka yakin jika perusahaan akan dialihkan kepada Murad. Melek mengantar Ali untuk menemui Onur. Di situ Ali hampir saja keceplosan membocorkan operasi mereka. Beruntung Melek kemudian menyadarkan Ali. Di dalam, Ali curhat kepada Onur jika ia tertarik dengan Melek. Kenapa ia memilih Onur sebagai teman curhat? Karena menurutnya ia juga pernah jatuh cinta kepada Ece. Mendengar itu, Onur tersinggung. Menurutnya ia tidak pernah merasakan hal-hal seperti itu. Ali meminta Onur untuk tidak usah mengejar Hazar lagi. Namun ternyata hal itu tidak dihiraukan Onur. Sebab diam-diam ia sudah mengincar anak bu Hazar. Di sisi lain, Jifan mengumpulkan keluarganya dan memberitahukan jika ia akan pindah ke London. Jadi perusahaan akan diambil alih oleh Hilal. Mendengar itu, Selfie dan Murad kaget. Kenapa perusahaan itu tidak diserahkan kepada kakak tertua? Di tengah situasi seperti ini, Ece datang dan langsung mencopet handphone Jifan. Selama masalah keluarga didiskusikan, Ece diminta masuk ke dalam kamar. Di sana, Ece membuka rekaman di mana Hazar mengancam Jifan. Di situ, Ece dan Melek kaget. Ternyata Jifan bukanlah orang yang menculik Hazar. Jifan tiba-tiba masuk dan ingin mengajak Ece berbicara serius. Sementara di sisi lain, Onur mengajak ketemuan Hilal. Dengan berat hati, Onur mengatakan jika lebih baik mereka putus. Hilal terlihat shock dan bertanya, apa kesalahannya? Onur hanya menjelaskan jika ia terburu-buru dalam memutuskan. Onur kemudian mengembalikan jam tangan pemberian Hilal. Gadis itu pun marah dan kesal, lalu mengatakan jika Onur pasti suatu saat akan menyesal. Jifan memberitahu Ece jika ia akan pindah ke London. Untuk itu, ia menawarkan mengajak Ece juga. Jifan mengaku tidak bisa membohongi perasaannya jika menyukai Ece. Tanpa diduga sebelumnya, Ece ternyata menolak. Perasaannya kepada Jifan tidak ada yang istimewa sebab ia menyukai pria lain. Mendengar itu, tentu saja Jifan kecewa, namun ia berusaha berbesar hati. Hilal pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Di depan pintu, ia justru berpapasan dengan Ece. Hilal marah besar dan menyalahkan sahabatnya itu. Sebab menurutnya, sejak kehadirannya, hidupnya menjadi berantakan. Jadi mulai saat ini, Hilal melarang Ece masuk ke rumahnya. Aila menghubungi Onur, melarangnya untuk memburu Hazar. Jika ada waktu, nanti ia diminta mampir ke rumah. Onur berpura-pura menuruti keinginan Aila. Tapi ternyata di tangannya sudah ada anak buah Hazar yang ia tangkap dan menunjukkannya sebuah rumah. Sementara itu, Melih berhasil melacak keberadaan anak Hazar. Ia dan Ali kemudian diperintahkan Aila untuk mendatangi lokasi tersebut. Di sana ternyata adalah rumah kontrakan. Pemilik menunjukkan pintu rumahnya yang rusak. Karena beberapa waktu yang lalu, datang seorang pria tampan dan tinggi. Mendengar itu, Melih dan Ali saling menatap. Aila mendapatkan kunjungan yang ia sangka adalah Onur. Namun ternyata dia adalah Mufitbe. Mesti mengatakan kepada Ece bahwa di rumah keluarga Koral, hanya Elif yang seumuran dengan adiknya. Ece juga berpikir demikian. Tapi ia ingin mengabaikan masalah ini terlebih dahulu karena ia ingin segera menemui Onur. Mufitbe memberitahu Aila jika Onur datang ke tempatnya. Ia pun menduga jika pemuda itu memiliki masalah cinta. Jadi secara refleks, ia kemudian menasehatinya seperti apa yang pernah ia alami. Onur tiba di rumah dan setiap sudut ruangan mengingatkannya kepada Ece. Setelah itu, ia menghela nafas lalu mengambil minuman dan duduk di teras. Diam-diam, Ece memata-matainya dari balik pepohonan. Mufitbe keceplosan bertanya kepada Aila apakah ia menyukainya. Aila pun tertawa, namun ia kemudian berkata jujur jika memang ia. Mufitbe kaget dan kemudian lanjut bertanya. Jika memang begitu, kenapa dulu ia meninggalkannya? Aila beralasan jika saat itu ia belum siap. Onur berhasil menangkap Ece. Padahal setahu dia, Ece di penjara. Ketika menghubungi Aila, ia juga bingung kenapa Ece bisa berada di situ. Ece beralasan jika ia ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Onur. Ece memberitahu Onur jika bukan Jifan yang mencolik Hazar. Jadi rencananya ia akan memulai perburuan Hazar. Sejauh ini, Mufitbe belum tahu jika Aila merupakan agen rahasia. Hilal nangis terseduh-seduh di dalam kamar. Jifan mengatakan jika Onur harus membayar setiap tetes air mata, adiknya yang jatuh. Rencananya besok Jifan akan menemui Onur. Hari itu sedikit bisa menenangkan Hilal. Keesokan harinya, Onur diam-diam ikut dalam perburuan Hazar. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah membutuhi Ece. Sebelum pergi, Ece memberitahu Musti jika ia berangkat sendirian. Sebagai sahabat, ia merasa khawatir ini sebuah misi berbahaya. Di kantor, Melih merasa bosan jika terus menunggu. Lagipula saat ini ia lapar yang meminta izin kepada teman-temannya untuk mencari makanan. Di sisi lain, Jifan mengunjungi toko perhiasan karena ingin bertemu dengan Onur. Mengetahui hal itu, Aila yang datang untuk menemuinya. Tiba-tiba Melih muncul dengan membawa pizza. Jifan mengenalinya sebagai pencuri di pameran perhiasan miliknya. Melih pun segera berlari dan dikejar oleh Jifan. Ali yang menyadari situasi ini kemudian membuat Jifan menjadi pingsan. Dan kemudian membawanya ke toko perhiasan. Ece tiba di lokasi yang ia tuju. Tapi ia kaget karena sudah berantakan dan ada beberapa bekas tembakan. Apa yang ia lihat kemudian ia laporkan kepada tim. Tiba-tiba Ece mendengar suara yang membuatnya lari ke ruang freezer. Ia pun kaget karena Onur membuntutinya. Setelah itu, mereka justru sibuk berdebat. Tanpa disadari, pintu terkunci dari luar. Di sisi lain, Jifan sadar dan bertanya kepada Aila kenapa orang itu bisa datang ke toko. Aila menduga jika ia akan merampok. Mendengar itu, Jifan tidak percaya. Menurutnya, pasti ada keterkaitan dengan toko perhiasan ini ia akan menyelidikinya. Udara di ruang freezer semakin dingin. Onur berinisiatif menyumbat kipas. Dan karena Ece kedinginan, ia meminjamkan jaket. Ece mengatakan jika mesti tahu jika dirinya berada di lokasi ini. Onur teringat jika hari ini adalah hari ulang tahun Ece. Begitu melihat lilin, ia lalu menyalakannya. Setelah itu, Ece disuruh meniup. Perayaan kecil ini ternyata membuat Ece terkesan. Tapi tiba-tiba, Ece pingsan. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di MyL Channel ya. Terima kasih. Terima kasih.